Intro Berikut ini siswa asal Ciledug Suaranya menyakitkan telinga Tapi apakah materinya bisa membuat bahagia Ini dia Della Octavia Intro Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Kenalin nama aku Della Aku ini anak kelima dari empat bersaudara Meski aku kecil Aku ini punya pacar Pacar aku ini romantis banget Jadi setiap aku Enif Selalu dikasih hadiah Tapi ya Kenapa cowok Kalau ngasih hadiah itu itu aja Bunga lagi bunga lagi Mawar lagi mawar lagi Bosen Della Della ini hijaber Mendingan kasih Della kerudung Bunga mau buat apa Bisa layu Kalau hijab itu abadi Pahalanya bisa sampai akhirat Terus Della tanya ke pacar Della Alasannya ngasih mawar apa Katanya karena romantis Jujur menurut Della Hal yang romantis itu ketika Della dikasih boneka Karena apa? Karena kalau Della kangen Bisa Della peluk Bisa Della peluk Enak Empuk Lembut Lah kalau mawar Pen banyak durinya Kalau Della peluk Bukannya seneng Pada bolong ini badan Jadi enak Kalau Enif dikasih boneka Kalau Della kangen Bisa Della peluk Della sayang-sayang Tapi kalau Della marah Della santet bonekanya Cowok mah gampang Della ngambek dikit Langsung diajak jalan Tapi yang aneh dari cowok Della ini adalah Kalau ngajak jalan tuh gak mauin Ape malam minggu Karena alasannya macet Tapi pas Della jalan Malam Jumat kemarin Macet itu tambah parah Panjang Karena Della penasaran Della liat Della liat Della liat Della tegusin Eh tau-taunya Ada orang gila mah di sabun Tengah jalan pula lagi dia Emang ya Kalau di jalan itu Suka banyak hal-hal aneh Gak agar apacar Della juga nih Ngajak jalan malam Jumat Udah tau malam Jumat itu identik dengan horror Kan takut ya Pas Della lagi jalan Ada yang ikutin Della Pas Della liat Bener ada yang ikutin Putih-putih Bisa terbang Eh tau-taunya Superman panuan Dan alasan Della pakai kacamata itu Karena mata Della minus teman-teman Mata Della minus bukan karena kebanyakan main HP Tapi karena Della pernah kebanting sama baby sister Iya Jadi dulu Della itu dimomong sama baby sister Karena baby sister Della sibuk dan mau melakukan aktivitas lain Akhirnya baby sister Della menyerahkan Della ke kakak Della Tapi belum sampai kakak Della di depan baby sister ini Dia udah ngelempar Della Otomatis dia jatuh kebanting Terus kakak Della marah kan Emosi dia Eh dia nendang baby sister Della Pakai tendangan penalti Emang kakak Della ini Bambang panggung kasih Ya makasih cukup sekian dari Della Wassalamualaikum Wr. Wb Boleh kasih tepuk tangan yang meriah lagi untuk Della Della tadi di awal Della anak keberapa? Kelima Dari empat-empat bersaudara Nah Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Tapi kok gak ada yang nge ya? Iya Baby sister Della Baby sister Baby sister Iya Mungkin adenya masih baby Ini wali kelasnya siapa ya? Saya Oh Jui Boleh Jui? Boleh Ini semangatnya Della luar biasa nih semangatnya ya Majuan jangan mundur-mundur ntar pulang loh Iya Oke Dewan Guru silahkan Komentarnya yang pertama dari Guru BK Dea Ubi Assalamualaikum Della Waalaikumsalam kakak Oke Ih lucu banget sih Apa kabar? Gak terlalu baik sih Oh kenapa? Abis suaranya Oh abis Ngapain aja kamu bisa habis kayak gitu? Gak tau Oke Della aku seneng banget kamu semangat banget Walaupun tadi pas maju ke depan itu udah kayaknya kayak nunduk ke bawah Aku gak tau kenapa tuh kamu grogi atau nervous Suara kali hilang tuh suaranya Oh galau karena itu kali ya Mungkin Tapi aku seneng banget kamu semangat banget Emosinya tuh dapet banget Kayak Ayo eyo Ayo eyo gitu ya Aku seneng banget Tapi aku ngerasa kamu kayak bukan stand up Kayak curhat jatuhnya Tetap semangat Della jaga kondisi ya Tetap fokus juga Pokoknya keep fighting Terima kasih Kak Terima kasih Ibu Gea Oke Ramin silahkan Lebih 45 detik komentarnya Iya Kalau waktu kan gak ini ya Baru tau juga lebih 45 detik Tapi mungkin gara-gara Konten atau materinya per jokesnya tuh emang lama-lama banget Itu tadi diperhatiin ya Cuman sebelum itu saya mau ngasih komentar dulu Dari tadi kayaknya yang Bimbingan Bapak Ju ini kalau stand up mundur-mundur semua Iya Nah itu Dulu saya pun gitu kan Pak Awal-awal stand up ya Konten mungkin agak kepanjangan gitu Karena Panselnya juga cuma satu gitu Terus tidak ada diksi-diksi yang Lucu di tengah-tengahnya Yang bikin jokes itu terasa singkat gitu Kayak kita nungguin banget lucunya dimana Memang lucu ujungnya Cuman karena lama itu jadinya kayak Apa ya jadi Tapi di awalnya tadi dia udah lucu loh Gue ketawa dengernya loh Saya anak kelima dari empat bersaudara Iya Nah itu Tapi dia gak dapet kenapa Jadi agak sedikit goyang kali ini Itu kan masalah ini masalah Orang belum siap Masih kaget sama suaranya sebenernya tadi Kalau kan ada set up ada punchline ya Untuk set up tuh harus tau dulu Harus beneran notice bahwa Kamu tuh anak kelima Jadi ada jeda disitu dulu Aku tuh anak kelima Pastiin orang tau dulu nih anak kelima Dari empat bersaudara Jadinya ada set up ada punchline Kalau dilurusin Kalau dilurusin Jadi kesannya bener Materinya udah lucu kan cara bawainnya juga ngaruh ke hasilnya gitu sih Oke terima kasih Pak Remin Tiba-tiba pacar Della Ada gitu-gitu Itu menurut gue udah pinter tuh mainin gitu Cuma memang Yang kayak gitu harusnya bagian ke punchline nya atau apa Jadi jangan-jangan semua di intonasiin kayak gitu Jadinya kita gak tau mana yang lucunya mana yang enggak Dan kenapa terkesan kayak curhat Karena punchline nya Della itu kurang digali Biasanya kita tuh kalau nyari punchline itu Misalkan yang kepikiran pertama Kita harus nyari yang kepikiran yang ketiga Jadi emang patah gitu Punchline kan udah dijelasin juga ke komika yang lain Kalau punchline itu kan harus kayak punch gitu Kayak kita kena pukul gitu loh Kena pukul itu berarti kita gak tau punchline nya itu gak ketebak Semakin gak ketebak Gak absurd juga sih Gak kayak Superman panuan juga gitu ya Walaupun itu lucu Itu salah satu yang tidak ketebak juga sebenarnya Jadi udah cerita panjang Alangkah baiknya cari punchline nya Yang bener-bener gak ketebak sama kita gitu Tapi tidak terlalu absurd Tapi tidak terlalu gampang juga gitu loh Jadi gak terkesan kayak curhat Gue juga sebenarnya kalau stand up akhir-akhirnya kayak curhat gitu Ngomongin ganteng-ganteng swag Kayak gimana terjadinya ngomongin ditampol Justin Bieber gitu kan Tapi ya Tapi ada punchline yang menurut gue Itu punchline gitu Jadi cerita panjang tadi Terbayarkan lah ibaratnya gitu Menurut gue sih gitu aja sih Oke baik boleh tepuk tangan untuk Kemal Pak Levy Ini di tryout 3 menit Jadi gini Dela itu pas tryout kemarin main terakhir Main terakhir Dan begitu dipanggil Itu semuanya malah ngegas Teriak-teriak Sama sekali gak aja Gak ada Apa jeda sama sekali gak ada Teriak-teriak dan Apanya kayak tegang banget Sama saya langsung saya suruh Kamu jangan sekeras itu Tapi malah lebih pelan Jadi tadinya disini Harapannya disini Eh malah disini Memang keliatan kan Kalau Dela ini kan bukan anak komunitas Seperti kebanyakan komik-komik Karena anak papa mamanya ya Anak papa mamanya Padahal papa mamanya anak komunitas sih Anak siapa sih sebenernya Iya bener Bener itu ya Iya Ini mungkin Tambahan aja boleh saya masukkan langsung ya Boleh ya boleh Micing Jadi ketika Dela Ngomong kesini Iya kan Karena kalau misalnya Nah kan gini kan tuh Jadi Dela enggak Palanya nengok Micnya ditinggal Jadi gini Nah Ya karena bukan anak komunitas Jadi micing Belum terbiasa Tapi semuanya puas-puas aja sih Betul Pokoknya enggak penting lucu Yang penting penonton ketawa Iya Itu Harus lucu dong kalau ketawa Iya Oke baik tepuk tangan untuk Dela Terima kasih Jui Terima kasih Dela Semangat terus Sahabat micu Melenial lucu Hari ini kita telah menyaksikan Penampilan ke enam siswa Dari total top 15 Minggu depan Masih akan hadir Penampilan tercakep Dari para siswa sekolah Senat milenial Saya sebagai wali murid Bungu cekat menteri Terima kasih Buat Dewan Guru Juga para wali kelas Yang hadir disini Untuk saran dan masukannya Kepada para siswa Nah Siapa aja yang bakal tampil Minggu depan Kepo pada pengen tau Makanya jangan lewatkan Sekolah Startup Milenial Setiap hari Senin Dan enam sore Hanya di RTV Makin cakep Saya Abdillahirian pamit Sekolah Startup Milenial Weta 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 Pertama memang agak kurang make sense Artinya bang Make itu membuat Sen itu bisa kanan bisa kiri Beda Beda Gak make sense itu Kurang masuk akal Gak masuk akal Kayak tadi yang dibilang Itu apa Mungkin karena mentornya Gitu caranya Saya lagi kena Kena lagi Padahal lagi ngelamun Mikirin Adam Kok jadi curhat Tekstet ini Gila Ya 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 Ya